oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman pi network ya ini kita coba untuk mengecek ya terkait dengan info yang beredar mengenai harga coin pi yang ada di coin data flow ya teman teman ya data ini akan kita tampilkan bahwa apa benar harga coin pi itu sudah dirilis ya atau apa gitu memang sih penuh misteri teka teki dan lain sebagainya namun begitu coba kita untuk membuka menguat tabir terkait dengan harga coin pi yang kenapa ya ada di coin data flow ini ya sekarang kita klik aja di bagian aplikasinya teman teman ya oke kita klik ini dan teman teman bisa lihat nih sekarang saya coba untuk ya memperjelas aja ya ini sekarang coin data flow bagian isinya telah kita buka disini ada banyak coin ya kalian bisa lihat ada ya btc eth bnb usdt kemudian sql ya kemudian ada cardano usdc kemudian ada xrp kemudian dot ya luna luna maya kali ya kemudian ada doge kemudian ada apaxiba ya dan lain-lain teman-teman kalau lihat semuanya disini pun ada ya bahkan sun pun ada disini ada sun ya sun belacan ini yang udah nggak bayar lagi ternyata ya nah jadi teman teman coba kita klik dulu salah satu contoh kita mau coba untuk cari ya searching ya ya ternyata disini muncul ya teman teman ya ini salah satu yang disini sebenarnya ada ya tetapi kenapa di aplikasi yang kita mainkan sekarang nggak membayar lagi ya nah ini salah satunya teman teman jadi oke kita tidak fokus membahas tentang coin sun ini ya teman teman ya memang agak bingung juga kemarin kita sudah melakukan wd lancar-lancar aja dan belakangan ternyata ya kayak teik kambing juga sun ini ya nah jadi karena ini aplikasi kayak teik kambing sekarang kita lupakan coba kita lihat dulu ke pi network ya teman teman ya nah ini dia sekarang kita mau klik pi network ya teman teman ya supaya kita mendapatkan pencerahan ya ini dia teman teman muncul setelah kita ketik pi n aja dia udah muncul ya teman teman ini dia ya sekarang kita klik pada bagian coin pi nya ini ya ini dia nah kita menemukan keterangan seperti ini teman teman ya jadi kita menemukan keterangan seperti ini bahwa coin pi itu harganya kok sudah ada 1,7321 kemudian 0% ya ada tulisan dolar nah jadi coin pi ini sudah dirilis di data apa namanya coin data flow ini ya teman teman ini ya nah disini coin data flow sudah merilis salah satu apa namanya aplikasi yang sekarang sedang heboh yaitu pi network nah sekarang ini kalau kita lihat disini memang kita untuk menerjemahkan ke dalam bahasa indonesianya agak agak ribet nih ya sekarang kita buka di bagian chrome aja teman teman ya untuk menerjemahkan ya teman teman ya ya oke teman teman kita sudah buka di chrome ya di google chrome nya dan sekarang kalau untuk kita mau coba terjemahkan ke dalam bahasa indonesia saja karena kita ada di Indonesia ini kita buka bagian terjemahan ya teman teman ya ini ada terjemahan kita klik aja ya untuk menampilkan ya ini adalah bahasa yang sudah dirubah menjadi bahasa indonesia teman teman ya jadi disini ada keterangan ya total kapitalisasi pasarnya itu 2,46 triliun dolar ya banyak kali nih teman teman ya ini sekarang total kapitalisasi pasarnya 2,46 triliun dolar apa itu maksudnya pakai tupai atau apa ya kita masih mencari tahu ya tapi yang perlu kita pahami ini dia teman teman ya apakah ini asal asalan saja dibuat atau memang ini sudah ada kerja dari core team atau dari pihak-pihak yang tak jelas ya kita memang masih apa ya ya sedikit sih meragukan karena memang ini kan mereka logonya itu sudah jelas nih ya ini kalau sebenarnya kalau sudah ada logo seperti ini harusnya ada orang yang bertanggung jawab ya ada orang yang berani menegaskan bahwa coinpay itu sudah dirilis di koindataflow.com nih ya nah ini dan kan koindataflow ini dia merilis bukan hanya koinpay teman teman tadi sudah kita jelaskan ada banyak lagi koin-koin yang muncul ya ketika apa namanya kita buka pertama kali dan BTC itu masih yang pertama ya dan diikuti oleh TH dan lain-lain nah sekarang ini kalau untuk jaringan pi ya itu harganya disini ada 1,732 dolar katakanlah 1,7 dolar lah kurang lebih ya teman teman ya kalau 1,7 dolar saya punya lumayan banyak teman teman ya 1 dolar aja udah patin kali ini kalau kalau benar-benar ini adalah rilis resmi ya ini kita masih meragukan kita masih menyaksikan sekiranya ini gak benar ya berarti koindataflow ini perlu juga apa namanya ya ya kita legitimasi juga ini supaya mereka harus bertanggung jawab terkait dengan ini ya apakah ini asal comot asal caplo karena memang gara-gara pi network ini kan sekarang ya banyak sekali orang yang mendompleng ya popularitas pi network karena memang kan jaringan pi network itu besar sekali ya artinya banyak sekali jumlahnya hingga mencapai ya kalau sekarang udah di atas 30 juta lah udah yakin ya artinya keyakinan kita udah ada 30an juta itu dan itu bukan angka main-main teman teman nah terkait dengan harga koin pi ini sekarang mari kita telusuri yang lain ya teman teman ya sekarang kita jump in dulu nah sekarang kita telusuri yang lain untuk mencari tahu tentang apa namanya koin pi ini teman teman supaya ada kejelasan kita bahwa sebenarnya koin pi ini memang sudah ada harganya atau ini cuman karangan-karangan dari ya orang-orang yang ingin mendapatkan popularitas ya atau mendompeng popularitas dari pi network ini ya nah jadi teman teman tadi udah jelas ya kita coba untuk memperjelas bagian-bagian yang lain ya nah lihat teman teman ya disini ada statistik ya yaitu harga jaringan pi 1,7 dollar kemudian ada perubahan harga 0% disini kemudian tertinggi sepanjang masa 0,435 kemudian ini tanggal atih hanya yaitu 22 Maret tahun 2020 udah lama ternyata ya artinya sudah dirilis disini udah cukup lama teman-teman ya coba kita pahami dulu ini apa ini nah jadi ada istilah cryptocurrency terkait ya ada grafik harga 0 Nords kemudian grafik harga bisnis global pedagang kemudian ada bagian harga super mega hyper duge kemudian ada bagian harga magic BNB kemudian bagian harga token ibu kota kekaisaran ya ini enggak tahu nih kingnya maksudnya mungkin kerajaan tahap apa lagi nah disini jelas sekali ditampilkan bahwa ya main di main before the next helping ya maksudnya ya itu dah pisah-pisah pula tulisannya nah ini dia sekarang sekarang sudah berada dulu waktu dirilis itu masih di 0,4 per jam ya untuk menambang koin pi ini masih disini ya Nah sekarang kita sudah ada disinilah ya sudah 0,1 nih sekarang ya dulu di sini teman-teman jadi mereka rilis ketika itu masih di sekitar sini jadi ini nih roadmapnya ada di bawah ini ya yaitu pi network roadmap di sini dijelaskan ya ya pada bagian yang ini desain distribution trust ya grab bootstrap pasti satu ya ya artinya masih pasti pengembangan pasti dua ini pasti testnet dan pasti ketiga ini pasti mainet nah ini kita sedang menunggu-nunggu kyc ayah dan siap-siap untuk menerima kehadiran mainet baru kemudian ada harganya ya Nah coba ini ini kenapa masih panggai bahasa Inggris lagi kita rubah lagi ya supaya jelasnya kita tetap terjemahkan lagi Oh sorry ini ya ya sabar teman-teman ya kita rubah dulu kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia Oke untuk yang di kolom tengah nggak bisa teman-teman ya ternyata yang bisa itu pada bagian ini ya di sini dijelaskan bahwa menurut efek jaringan crypto currency fire tim inti tidak mengontrol kapan pertukaran mata uang crypto seperti binan coinbase kemudian kreken dan lain-lain nah kemudian disitu juga dijelaskan yang memutuskan untuk mendaftarkan pay namun pi akan dapat diperdagangkan di pasti ketiga proyek yaitu setelah mainet pada saat itu bursa dapat memilih untuk mendaftar pay pihak keterangannya teman-teman ya masih menunggu juga teman-teman cuman ini yang koin data flow ini apakah terlalu maju atau mungkin yang buat sensasi dan sebagainya ya masih penuh tanda tanya ini berarti bahwa sebelum pasti ketiga semua daftar pay sama sekali tidak terkait dengan proyek jaringan payo belum ya teman-teman sabar ternyata teman-teman ya daftar isinya itu disini dijelaskan grafik harga pasar saham hari ini nilai dan biaya saat ini nilai tukar di pasar perdagangan harga tinggi sepanjang waktu ada tanya jawab dan lain-lain jaringan payo data perdagangan disini dijelaskan ada harga jaringan payo sekarang itu sah 1,7 dollar ya kemudian ada jantung apa jantung ya ada jantung payo kapitalisasi di pasarnya masih nol dolar ke kemudian nilai rendah 24 jam nol dolar nilai tinggi 24 jam nol dolar ya polomi perdagangan 24 jam masih nol dolar ya pasokan beredar sadit nol dolar pasokan maksimum nol dolar algoritmanya gada harga isu dan Roy isu gada kemudian perubahan harganya juga nol dolar ya kutipan pay itu 1,7321 dolar ya jaringan pay harga tertinggi ya harga ATH ya jaringan pay artinya mungkin harga ketika dirilis disini ya itu temen-temen ya jadi harganya itu 0,4435 dolar kemudian hari sejak ATH itu sudah 623 hari tanggal ATH nya itu 22 Maret dan persen tinggi sepanjang yang waktunya 390,56 persen TNG untuk mata uang jaringan pay ya berapa nilai satu jaringan pay sekarang ya di sini disebutkan jaringan pay itu 1,7 dolar ya kemudian berapa harga pay disini 1,7 dolar berapa supply maksimal disini masih nol ya pasokan mesin nol kemudian apa simbol ya atau ticker saham jaringan pay disini dijelaskan ya masih pay ya simbolnya adalah saham saham ya atau ticker dari pay network kemudian berapa banyak coin pay yang beredar masih nol berapa nilai tukar pi network disini nilai tukarnya masih 1,7 dolar temen-temen ya ini kan rilis tahun 2020 temen-temen ya jadi jelas ya temen-temen ya ternyata ya koin data koin data flow ini merilis harga koin pay itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya oke temen-temen ya itu informasinya ya kita membuka informasi yang tentu saja beredar di media media sosial temen-temen sehingga kita perlu memperjelas bahwa disini sudah cukup kita jelaskan ya kira-kira gambarannya koin data flow itu sudah merilis harganya itu ya harga dulu temen-temen ya oke temen-temen ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati